selamat menikmati yang namanya sakit orang sehat pun yang sudah berusaha menjaga pola makannya menjaga tubuhnya akan tetap sehat pasti akan mengalami yang namanya sakit itu lumrah, itu wajar, itu umum kita hanya manusia biasa tidak punya keistimewaan seperti halnya makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain seperti itu, yang tidak pernah sakit kita bukan malaikat kita bukan makhluk-makhluk yang sistemewa yang Allah ciptakan seperti itu, sebagai manusia yang namanya sakit untuk wajar dan lumrah, seperti itu maka dari itu, saya akan sedikit bahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sakit itu tidak kunjung sembuh seperti itu, sudah berobat kemanapun, sudah ikhtiar, sudah berusaha kemanapun tidak ada hasilnya, seperti itu sudah keluar biaya banyak tidak kunjung sembuh malah kadang-kadang tanpa parah, seperti itu banyak sekali yang mengalami seperti itu, teman-teman jadi saya akan membuat video ya, respect terhadap apa yang sudah teman-teman alami ya, seperti itu sudah berobat kemanapun tidak kunjung sembuh ya, sudah berikhtiar setempatan tidak kunjung sembuh ya, pasti ada sesuatu yang membuat proses penyembuhannya itu menjadi lama bahkan ya, gotong tergolong ya, tidak sembuh seperti itu mari kita bahas bareng-bareng ya jangan kemana-mana jangan di skip dan yang belum subscribe silahkan subscribe biar teman-teman bisa menikmati video menarik saya selanjutnya oke, terima kasih tetap disini saja teman-teman selamat menikmati semua ya yang namanya sakit ya itu biasa terjadi ya dan siap pembagi majam usia ya itu pasti mengalami yang namanya sakit seperti itu ya disini saya akan berbagi teman-teman ya faktor penyebab yang paling utama yang paling utama ya yang menyebabkan proses penyembuhan orang itu menjadi lambat ya ataupun bisa dikatakan mungkin ya tidak sembuh lah teman-teman ya mungkin sampai meninggal tidak sembuh seperti itu ya ini faktor yang biasanya dialami oleh orang-orang pada umumnya seperti itu ya disini saya mempunyai cerita teman-teman cerita asli ya yang pernah saya apa namanya saya saksikan sendiri ya teman-teman saya mempunyai pasien dulu ya pasien home care ya mohon maaf bapak atau pasien saya itu sakit setruk teman-teman ya ada perdarahan di otaknya ya sehingga mengibatkan separuh badannya menjadi lumpuh ya anggota gerakanannya menjadi lumpuh terus bicaranya agak velo sedikit seperti itu teman-teman ya itu emang riwayatnya tekanan darahnya tinggi seperti itu bapak itu pasien saya itu kebetulan kecapean ya tanpa disadari pada saat mau tidur itu terjadi apa namanya seperti setruk teman-teman ya jadi pecah pembuluh darahnya terus mengganggu di saraf bagian otaknya sehingga menggibatkan lumpuh seperti itu dan mungkin teman-teman mengira ataupun tahu bahwa penyakit setruk itu akan sembuh dalam waktu yang sangat lama teman-teman ya bahkan bisa bertahun-tahun satu tahun mungkin lima tahun dan mungkin lebih dari lima tahun ada banyak sekali teman-teman ya tapi saya saya salut saya apa namanya saya kagum dengan pasien saya ini ya dalam waktu enam bulan ya kurang lebih enam bulan kurang lebih enam bulan ya recovery-nya itu begitu bagus teman-teman ya enam bulan enam bulan yang dari awal saya hari pertama itu saya merawat beliau ya beliau hanya bisa tiduran ya miring pun sulit ya terus bangun sendiri gak bisa terus biar-biar saya bantu semuanya ya itu benar-benar perkembangnya sangat bagus sekali teman-teman ya dalam waktu satu bulan bapak itu menunjukkan perkembangan yang sangat bagus sudah bisa miring sendiri ya sudah bisa apa namanya bangkit dari tempat dirinya bisa duduk sendiri ya itu sangat-sangat luar biasa dalam waktu satu bulan ya terus bulan-bulan berikutnya sampai enam bulan ya saya dampingi beliau ya beliau bisa jalan ya awalnya emang agak susah emang perlu perjuangan banget teman-teman ya perlu perjuangan banget dan apa namanya beliau itu sangat semangat ya sangat semangat ya pantang menyerah ya selalu berikhtiar teman-teman ya sehingga dalam waktu enam bulan dia sudah bisa berjalan walaupun masih pakai kerak ya awalnya masih pakai kerak tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa lepas dari namanya kerak walaupun jalannya belum sempurna belum bisa lari seperti itu ya tapi alhamdulillah sekarang dia sudah bisa mengajar ya sudah bisa mengajar beraktifitas seperti biasanya lagi seperti itu ya ternyata ada rahasia di balik ini semua teman-teman ya mari simak video saya ya jangan sampai habis karena di setiap menit akan saya informasikan informasi yang sangat insyaallah bermuat buat teman-teman yang mengalami sakit sudah lama seperti itu terus saya juga mempunyai pasien satu lagi pasien stroke juga teman-teman saya terapi saya terapi terus saya kasih motivasi teman-teman ya dia beliau rebahan juga pecah membuluhar juga teman-teman ya tapi ini agak penting sih beliau sudah ada berubah terapi kemana saja itu belum ada berubahan tapi alhamdulillah saya terapi selama empat kali kalau tidak salah beliau sudah menunjukkan semangatnya beliau sudah bisa berjalan bisa berdiri walaupun belum normal masih agak susah tapi alhamdulillah dia mampu menunjukkan semangatnya beliau mampu berdiri di depan anak-anaknya dengan dia sampai menangis karena sangat bahagia sekali karena sangat senang sekali sudah bisa berdirinya selama beberapa bulan di rumah hanya bisa tiduran duduk tidak bisa ngapa-ngapain tapi alhamdulillah empat kali terapi dan saya pandemi motivasi terus alhamdulillah dia bisa berjalan ini juga ada rahasia tersendiri teman-teman mari kita bahas mari kita simak mari kita berdiskusi bersama teman-teman barangkali teman-teman masih mengalami seperti yang nanti saya jelaskan sudah bertahun-tahun mungkin mempunyai suatu penyakit contohnya penyakit lambung mungkin sudah bertahun-tahun penyakit diabetes sudah bertahun-tahun belum sembuh intinya masih sering naik terus gula darahnya terus mungkin penyakit tadi asotruk terus penyakit penyakit lainnya seperti itu penyakit penyakit kronis seperti itu teman-teman mungkin bahkan kanker seperti itu jadi faktor yang sangat mempengaruhi penyembuhan yang pertama adalah ini teman-teman kontrol stress teman-teman kontrol stress ini paling pengaruh seperti itu teman-teman ini stress stress ini sangat mempengaruhi penyembuhan teman-teman faktor penghambat penyembuhan ini teman-teman stress seperti itu teman-teman bagi teman-teman di luar sana yang masih selalu mengeluh apa yang sedang anda alami itu anda akan otomatis memperlambat penyembuhan itu sendiri teman-teman hanya stress pikiran berlebih mampu memperlambat penyembuhan anda sendiri teman-teman tadi saya sudah cerita teman-teman tadi di belakang bahwa pasien-pasien saya yang terapi dia sembuh dengan cepat karena apa dia mampu mengontrol stress dia selalu berpikir positif dia sembuh dengan cepat seperti itu jadi teman-teman harus mampu mengontrol stress ini teman-teman dibikin happy saja dibikin nyaman saja intinya sudah lah ya sudah terjadi ya sudah mungkin ini adalah ujian buat kita dan kita harus terima kita wajib menjalannya dengan baik dengan ikhlas teman-teman itu ikhlas di dalam hati itu penting sekali teman-teman ikhlasnya terus manajemen stress harus mampu teman-teman lakukan dengan baik seperti itu ini yang pertama terus bagaimana biar cepat apa namanya mempercepat proses menyembuhan ya teman-teman sudah berobat kemanapun sudah menjaga pola makan sedemikian rupa sudah bagus sekali sudah menghitung anjuran dokter tapi masih saja di dalam hati teman-teman masih ada rasa mungkin ragu ya saya masih bisa sembuh apa enggak saya itu sakit kayak gini sih mampu gak sih ya menjalannya seperti itu kalau masih ada di dalam hati masih ada kayak gitu ya sudah teman-teman gak bakal sembuh kenapa gak yakin Allah saja yang menciptakan teman-teman semua yang memberikan pertolongan kepada teman-teman semua ininya sudah apa namanya mampu loh mampu menyembuhkan kalian tapi kalau kalian gak yakin yaudah kalian gak bakal ya namanya memperoleh kesembuhan seperti itu jadi pesikis itu sangat mempengaruhi penyembuhan teman-teman seperti itu yang pertama itu teman-teman tadi stress terus bagaimana cara mempercepat penyembuhannya yang pertama tadi teman-teman yakin yakin akan sembuh buat motivasi dalam diri teman-teman semua bahwa teman-teman itu mampu karena teman-teman itu bakal sembuh seperti itu pikirannya itu positif aja jalannya dengan baik dengan ikhlas dan teman-teman yakin bahwa teman-teman akan sembuh hanya yakin akan sembuh dibarengi diiringi dengan usaha dengan doa teman-teman kalau teman-teman di hatinya masih ragu saya masih bisa sembuh apa gak yudah gak bakalan sembuh jauh dari kata sembuh teman-teman jadi seperti itu teman-teman kontrol stress positive thinking ikhlas intinya benahi pikiran teman-teman semua rupah mindset teman-teman semua bahwa saya akan sembuh saya akan sembuh saya mampu akan sembuh saya bisa seperti dulu lagi seperti itu teman-teman boleh berkaca kepada pasien-pasien saya tadi teman-teman ya karena apa karena mereka semangat mereka semangat akan sembuh mereka mau berusaha mereka mau apa namanya berikhtiar doanya juga terus seperti itu apa yang terjadi dengan cepat recovery nya apa namanya cepat lah posisi penyembuhannya cepat seperti itu walaupun belum maksimal tapi sudah ada harapan bahwa dia nanti akan sembuh seperti itu jadi kuncinya itu teman-teman yang pertama itu manajemen stress mengontrol stress teman-teman terus yang kedua positive thinking ya bersihkan pikiran anda dari hal-hal yang negatif ya fokuskan kepada kesembuhan saya pasti sembuh saya pasti bisa normal lagi dan saya pasti bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya seperti itu ya jadi dibikin semangat saja seperti itu jangan mengeluh saya banyak sekali melihat postingan-postingan di grup facebook yang mengenai sesuatu penyakit tertentu ya mereka isinya mengeluh 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 doang ya sudah saya anjurkan seperti ini masih sejam mengeluh ya gak bakalan sembuh-sembuh seperti itu ya seperti itu teman-teman jadi intinya itu pesikis sangat mempengaruhi ya seperti itu nah ini saya contohkan lagi penyakit diabetes teman-teman ya sudah mengontrol makanan sedemikian rupa ya sudah mengontrol gulanya sedemikian rupa pola hidup sudah sehat tapi masih sering stress masih stress masih mempunyai banyak pikiran ya sudah tekanan apa namanya gula darahnya akan terus naik karena akan menggambat proses pembentukan insulin di tubuhnya sehingga orang itu tetap akan mempunyai gula darah yang tinggi ya karena stressnya itu seperti teman-teman ya oke teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa aplikasikan apa yang saya share sekarang ya karena apa karena saya juga pengen teman-teman semua penonton video saya bisa sembuh total dari penyakit-penyakit yang anda derita seperti itu teman-teman ya untuk itu mari kita tetap berusaha berdoa ya terus kita tetap yakin bahwa kita itu pasti sembuh beri kesembuhan oleh yang maha kuasa maka dari itu tetap semangat ya jalan hari-harinya anggap saja ini adalah ujian untuk menghapus semua dosa-dosa kita teman-teman seperti itu oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman